Selamat hari Rabu, hari Raya Rindu. Supaya harimu lebih berwarna, yuk kita tengok dulu beberapa kabar terkini di Norasi Pagi bersama Anisha Azmi. Ada info terbaru dari Singapura yang katanya bakal buka akses tanpa karantina buat WNI, pernyataan Jokowi soal banjir sintang, dan kenaikan upah minimum provinsi 2022. Ada juga Rizik Syihab yang bakal dapat diskon hukuman dan remake tren tubusan ala Timo Cahyanto. Kita simak yuk! Warga Indonesia, siapa yang udah kangen jalan-jalan ke Singapura? Perakhir November nanti, kalau kalian kesana, udah bebas karantina loh. Yap, aturan bebas karantina ini bakal mulai diberlakukan pada 29 November mendatang. Dengan skema jalur perjalanan yang divaksinasi atau VTL ini, WNI yang sudah divaksin dan mau masuk ke Singapura dengan bebas karantina, nantinya perlu menunjukkan hasil PCR negatif dan bakal dites lagi setibanya di sana. Tapi, Indonesia masih tertutup nih buat pelancong dari Singapura. Menlu R.I. Retno Marsudi sih ketemuan sama Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Singapura pada Selasa 16 November 2021 kemarin. Dilansir The Straits Time, mereka membahas soal kerjasama bilateral, khususnya terkait pengaturan perjalanan yang aman termasuk melalui VTL. Oke deh, yang mau liburan ke sana, semangat berburu tiket dan tetap jaga kesehatannya guys. Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sudah direndam banjir hampir 4 pekan sejak Oktober lalu. Presiden Joko Widodo kasih tahu penyebabnya. Lebih dari 140 ribu orang terdampak banjir ini, dan 2 orang meninggal dunia. Presiden yang sampai sekarang belum mengunjungi Sintang bilang, banjir tersebut terjadi karena kerusakan lingkungan di daerah tangkapan hujan dan udah puluhan tahun guys. Hujan yang lebih ekstrim juga jadi penyebab tuh katanya. Ya itu kan memang karena kerusakan catchment area daerah tangkapan hujan yang sudah baru puluh-puluh tahun dan itu yang harus kita hentikan. Karena memang masalah utamanya ada di situ. Sehingga Kapuas meluber karena daerah tangkapan hujannya rusak itu yang ingin kita perbaiki. Nanti akan mulai mungkin tahun depan kita bangun nursery, persemeyan, kemudian ada penghujuan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan, di catchment area itu memang harus diperbaiki. Karena memang kerusakannya ada di situ. Dan yang kedua memang ada hujan yang lebih ekstrim dari biasanya. Kira-kira sepekan lalu, Gubernur Kalbar Sutarmiji angkat bicara soal penyebab banjir di beberapa wilayahnya belakangan, termasuk Sintang. Sutarmiji bilang, deforestasi dan pertambangan jadi penyebabnya. Menurut data Global Forest Watch, Kalbar kehilangan 1,25 juta hektare hutan primer sepanjang 2002 hingga 2020. Lalu pada 2020 sendiri, Kalbar kehilangan 3,58 juta hektare tutupan pohon. Pak Jokowi, kalau intervensi kerusakan lingkungannya masih nanti, sedangkan kerusakannya udah luas banget, hasilnya kira-kira bakal kerasa kapan tuh, Pak? Cie, upah minimum 2022 mau naik nih. Tebak berapa? 10%? Salah. 5%? Salah juga. Jawabannya adalah, se-Indonesia rata-ratanya cuma 1,09% saja. Itu pun ada beberapa provinsi yang upahnya enggak naik. Angka ini jauh dari keinginan buruh nih. Sebelumnya, hasil survei komponen hidup layak atau KHL yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI di 24 provinsi, menunjukkan besaran kenaikan upah minimum tahun 2022 adalah 7-10%. Sementara itu, Bank Indonesia menyebut inflasi tahun 2022 akan naik sekitar 2-4%. Kementerian Keuangan juga menilis angka inflasi tahun depan diperkirakan naik 2,5%. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia beralasan, kenaikan ini tak sesuai dengan permintaan buruh karena sudah mengacu pada PP36 tahun 2021 yang bisa mengurangi kesenjangan antarwilayah. Namun, ekonomi indef Tauhid Ahmad justru menilai pemerataan upah malah berpotensi menghasilkan ketidakadilan nih. Kabarnya, UMP terendah adalah di Jawa Tengah, yakni Rp1.813.011, sedangkan UMP tertinggi, yaitu di DKI Jakarta, sebesar Rp4.453.724. Sedangkan 4 provinsi yang gak akan mengalami kenaikan upah minimum pada 2022 adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Bukannya gak bersyukur nih Pak, Bu, tapi kalau naiknya hanya 1%, kira-kira seimbang gak sih sama peningkatan belanja kebutuhan pokok? Mahkamah Agung memangkas hukuman Rizik Syihab dari yang semula 4 tahun menjadi 2 tahun dalam kasus swab test RS Umbi Bogor. Putusan itu tertuang dalam putusan MA No. 4471K garis miring PID, garis miring SUS, garis miring 2021, tanggal 15 November 2021. Pertimbangan Majelis Kasasi dalam pemotongan hukuman ini adalah akibat keonaran yang dibuat oleh Rizik tidak menimbulkan korban jiwa. Sehingga 4 tahun fonis hukuman dimilai terlalu berat. Kemungkinan mantan imam besar FPI itu bakal bebas pada 2023 mendatang. Meski sudah diberi keringanan, kuasa hukum Rizik Aziz Yanuar berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Udah dipotong 2 tahun, masih belum puas juga nih kayaknya. Padahal kan udah terbukti bersalah. Sudah tau dong, kalau tren tubusan bakal diremake dan digarap sama sutradara asal Indonesia Timo Cahyanto. Katanya, ada yang gak sabar pengen nonton nih. Aktor tren tubusan Ma Dong Sok atau Don Lee yang juga membintangi Eternals mengatakan dirinya gak sabar nih menonton tren tubusan versi Timo Cahyanto dan James Wan. Kabar remake tren tubusan yang diumumkan pada 19 Februari lalu memang sempat bikin keriuhan di jagad medsos. Timo pun merespon kekhawatiran para penggemar tren tubusan. Katanya, dia sendiri tak berharap ini bisa menyaingi film aslinya. Nama Timo Cahyanto juga tak asing lagi di dunia film bergenre thriller dan horror. Ada The Night Comes For Us, Headshot, dan Sebelum Iblis Menjemput, Yang Bisa Kamu Nikmati. Semoga proses remakenya bisa lancar dan segera rampung ya. Jadi penasaran sama filmnya nanti? Terima kasih sudah bergabung di Narasi Pagi. Mau ingetin aja nih, besok Narasi Pagi bakal hadir lagi jam 8 pagi di live Instagram Narasi News Film dan Mata Najwa. Dan jangan lupa, nanti malam jam 8 bakal ada Mata Najwa di Trans 7. Jadi jangan lupa nonton ya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.